Hai Oke gimana nih hari ini seru banget acara graduation sepertinya bisa jelasin ini anak pertama jadi karuas ini graduation buat press school ya kalau dia press school belum masuk belum masuk TK cuma kayaknya aku excited banget soalnya untuk umurnya dia yang 4 tahun udah berani tampil sih tadi melihat karus di depan seperti apa nih ah seneng banget walaupun tadi dia nggak gerak-gerak tapi aku seneng banget sih happy nggak enggak happy iya enggak sama ya oke duduk aja karena gimana tuh Carlos yang sekarang sudah mau tampil ya perasaannya pasti seneng banget soalnya dia udah berani tampil untuk usianya dia yang 4 tahun tapi biasanya juga dia ikut aku syuting jadi mungkin udah terbiasa buat tampil walaupun nggak gerak-gerak ya karena bagi dia itu cewe banget tapi iya seneng sih overall semua dan cukup anaknya cukup pede tadi pede sih lumayan nggak nangis ya iya ada yang nangis dia nggak nangis dia nggak nangis nyari-nyari nanti di sekolah kangen sekolah dari Pekta ini ya Pekta ya iya jadi dia tuh udah masuk sekolah udah di umur 6 bulan terus berlanjut sampai 4 tahun tapi aku pikirnya anak sekolah di usia dini itu pasti membosankan tapi ternyata enggak pikir kalau anak usia dini sekolah itu akan membosankan buat dia ternyata enggak juga ternyata pemilihan sekolah yang tepat itu baik banget buat perkembangan anaknya sendiri buktinya sekarang udah 4 tahun dia tuh nggak pengen banget kalau di rumah pasti pengennya ke sekolah ke sekolah ke sekolah nah makanya saya seneng banget juga bisa sekolah di sini sih tapi kalau untuk sekolah ini biasanya lihat anak dari bakatnya sudah terlihat atau keinginan kandian sendiri sih yang pengen menyekolahkan dari sini oh iya kebetulan ini kan sekolahnya baru banget ya di Indonesia gitu ada berapa cabang tadinya aku juga nggak ada kekhawatiran sih nanti dianya nggak bisa ngikutin pelajaran cuma di sini tuh sekolahnya sistemnya melatih apa namanya melatih karakternya dia gitu jadi nggak maksa anak untuk bisa menulis nggak memaksa anak untuk bisa membaca tapi apa yang dia punya itu digali gitu karena dia 4 tahun juga iya jadi dia kayaknya belum harus membaca belum harus menulis atau nggak menghapalkan itu-hitungan nggak cuma yang penting dia happy sih gitu karena memiliki anak di usia 4 tahun gimana nih artinya dengan kesibukan juga iya yang pertama nggak bisa kerja ya terus sekarang aku juga lagi hamil tapi mungkin next kalau udah melahirkan terus anaknya juga udah gede mungkin aku akan mulai aktif lagi di dunia entertain karena kalian juga ya karena udah sangat lama banget sih berarti vakum sudah berapa lama? sekarang aku hamil udah 7 bulan 7 bulan vakumnya sendiri? vakum di dunia entertainment? kayaknya 7 bulan kan karena sebelum hamil sempat syuting sih oh sempat syuting ya masih sempat syuting sempat ada kegiatan sama Carlos juga gitu emang mau dari diri sendiri untuk berhenti dulu atau gimana? oh iya 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 karena aku betulan sekarang kan saya ngurus dia sendiri jadi saya nggak bisa tinggalin jadi keinginan saya sendiri sih buat berhenti tapi nggak tau ya nanti gak bisa kayak apa Carlos come here Carlos Carlos? Carlos? oke nggak apa-apa ya selanjutnya tapi nggak ada kegiatan maksudnya biar bukanlah nyanyi dari bulunya mungkin nggak sih kemarin ya kalau ada tawaran buat isi-isi acara ya dateng kalau misalnya melibatkan anak kayak gitu sih tapi kalau untuk syuting yang dari pagi ketemu pagi itu nggak karena kan ya artinya mengurus Carlos di usia 4 tahun yang lagi aktif-aktif ya banget sekarang lagi handel anak kedua ya nggak apa-apa sih maksudnya ya kalau dia nggak aktif ya tanda-nya nggak sehat ya selama dia aktif ya saya seneng banget ya pintar-pintar kita aja sebagai orang tua kayak misalnya mungkin dia lagi aktif banget aku akan kasih dia permainan-permainan yang bikin dia bisa duduk tenang tapi no gadget gitu karena aku nggak pernah kasih anak aku gadget sama sekali gitu sih dan ini harus sendiri tanpa bandana nih? tadinya ada cuman mungkin nggak sesuai dengan harapan aku untuk ngasuhnya jadi aku yang terjun sendiri sih sampai dia bener-bener udah settle bener-bener udah bisa dilepas baru saya bisa panggil orang buat jaga Carlos jadi Carlos sendiri ada dihubung maksudnya cuma ikutin jejak namanya gitu ya udah beberapa kali sih kayaknya udah beberapa kali ikutin aku syuting juga terus juga dia juga seneng sebenernya di depan kamera tapi dia nggak suka kayak gini nih gini kan propertinya banyak banget jadi pengen di main-mainin cuma kalau misalnya syuting dia tahu oh iya oke aku lagi nemenin mami syuting jadi aku harus duduk tenang aku harus begini gitu lebih kayak apa ya dia tahu oh iya mami syuting nih mami kerja gitu kalau sekarang dia taunya ini sekolah tempat dia main gitu tapi kalau bakat sendiri udah kelihatan? kayaknya kalau bakat dia soalnya dia syuting di umur 1 tahun terus aku lihat sih dia suka sih dia happy dia suka ikut aku syuting terus dia juga kalau ditanya juga dia jawab dia juga aktif banget terus dia tahu kapan dia harus ngomong kapan nggak cuma kalau dia tahu itu kerjaan ya tapi kalau ini kan dia taunya oh ini tempat main sekolahin sekolahnya dia gitu tapi yang sekolah ya suami sendiri gimana? suami sendiri kan untuk mendukungnya supportnya seperti apa? oh supportnya sih besar banget kebetulan suami juga di dunia entertain terus habis itu kita udah mulai berkurang karena kita ngurus Carlos juga terus kita juga usaha juga cuma untuk mengarahkan dia di dunia entertain aku sama suami sih nggak ngerahin sama sekali bahkan banyak tawaran-tawaran kayak iklan buat dia tapi nggak aku ambil sama sekali karena aku mikir dia masih kecil banget dia hanya cukup tahu tapi nggak harus kerja di dunia itu cukup mami papinya aja kenir usia kandungan sekarang yang kedua? sekarang udah 7 bulan 7 bulan ini sudah gendernya udah kelihatin? udah udah tahu sih gendernya cewek jenis pasang jenis pasang ini apa rencana? September gimana nih untuk kehamilan kedua sendiri ada perbedaan dengan Carlos dulu tuh nggak? oh perbedaannya banyak banget sih cuma mungkin anak aku tuh anaknya sweet banget jadi dia tahu kalau maminya tuh nggak boleh capek gitu jadi aku kayaknya nggak terlalu beban banget untuk hamil yang sekarang atau nggak pikiran aku kan wah kalau hamil anak kedua terus ada anak kecil kan pasti akan susah banget kelihatan nggak sih nggak sesusah itu malah saya ngerasa happy banget berarti Carlos sudah siap untuk jadi kakak ya? sudah tahu? sudah siap sih semoga semoga siap seberapa penting pendidikan usia dini menurutnya? menurut aku penting banget ya jujur banyak banget parenting-parenting di Indonesia ini bahkan mungkin di dunia banyak yang pro dan kontra untuk anaknya sekolah di usia dini banyak yang bilang nanti akan bosen atau nggak nanti pas dia udah gedenya dia nggak akan mau belajar karena dia udah dari kecil tuh udah sekolah tapi menurut aku nggak sih sebenarnya kalau kita pemilihan sekolah yang tepat artinya kita nggak memaksa anak untuk bisa ya yang penting dia bisa mengembangkan bakatnya dia dia bisa bermain dia happy otomatis dia akan seneng sama namanya sekolah karena kalau dari kecil kita tanamin sekolah tuh menyenangkan sampai besar dia akan tahu oh sekolah tuh sebenarnya menyenangkan loh nggak seserem itu gitu ya menurut aku investasi paling penting ya investasi pendidikan menurut saya sih ya hari ini agenda di sekolah ini boleh tahu seperti apa? ya hari ini kami sebutnya itu adalah celebration ya atau merayakan-merayakan tumbuh kembangnya anak kita pencapaian suatu tahap tertentu ya dari anak-anak kita secara khusus kayak Carlos gitu ya baru bergabung selama 6 bulan setelah pandemi gini membaik dan itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa ya buat Mami juga, buat Carlos jadi hari ini kita sebagai sebuah keluarga besar orang tua, kipinakit Indonesia dan juga ke anak-anak kita merayakan bersama sebuah tumbuh kembang bagian tumbuh kembang anaknya tersendiri dan ini berbeda lah ya kalau 2 tahun lalu kita mungkin banyak performa seperti ini tetapi sudah 2 tahun kita tinggalkan dan hari ini kita merayakan kembali bersama keciliaan, kebahagiaan lah makanya yang spesial sih dari sekolah ini maksudnya berbeda dengan sekolah-sekolah ini sepaham dengan mampu juga dari Mami Carlos ya Bunda Carlos katakan bahwa sekolah itu perlu menyenangkan dan disinilah kami menghadirkan bahwa pembelajaran itu perlu menyenangkan perlu membawa kebahagiaan dan akhirnya mereka menunjai kecintaan terhadap pembelajaran itu tersendiri itu ada saat-saatnya dimana anak-anak merasa bahwa sekolah itu bermain tapi disitulah kodratnya anak adalah bermain dan disini juga kami menerapkan konsep bermain sambil belajar play-based learning sejalan dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kodrat anak itu memang adalah bermain dan pendidikan itu adalah untuk membawa keselamatan dan kebahagiaan jadi pastikan bahwa orang tua bahagia guru-guru bahagia anak-anak bahagia masa depan generasi kita juga bahagia kalau untuk Carlos sendiri seperti apa maksudnya mungkin pantangan cepat ngangkap ya itu apa namanya aktif kita bisa lihat tadi ya perlu percaya diri juga segampang bersosialisasi sehingga memang tidak sulit bagi Carlos untuk beradaptasi dengan temuan barunya ini masuknya juga belum selama ya tapi bisa dilihat perkembangannya cukup ya mulai mengenal teman lalu apa namanya gerak dan lakunya juga kita asah juga disini kepercayaan dirinya mampil hidupan umum yang paling penting adalah eksplorasi juga banyak eksplorasi hal-hal baru yang ditemui di sekolah kalau Mbak Nia sendiri seperti apa biasanya buat konsultasi selalu gak sih maksudnya bicara oke 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 jadi kalau disini dia sistemnya aplikasi jadi mereka punya aplikasi sendiri untuk siswa jadi setiap hari mereka akan update perkembangan anak jadi saya jarang banget konsultasi buat di sekolah ini karena menurut saya yang penyampaian gurunya ke situ itu udah lengkap banget sih kayak mungkin oh Karus hari ini perkembangannya lagi bagus banget atau gak Karus sekarang udah koti training loh udah bisa ke toilet sendiri gitu dia ke toilet jam sekian-sekian menurut aku detail banget jadi untuk orang tua yang mau sekolahin anaknya disini menurut aku tuh kekhawatirannya berkurang ya apalagi anak masuk dari usia dini karena kan Karus masuknya dari sekolah udah dari umur 6 bulan sekarang masuk ke Kipina umur 4 tahun eh dari 3 tahun ya Miss dari 3 tahun jadi kekhawatiran kan pasti banyak banget tapi kalau disini sih kayaknya gak perlu khawatir gitu untuk sekolah disini menggunakan komunikasi bahasa Inggris sih? ya tapi mengutamakan bahasa Inggris karena curriculum dan juga vocabulary yang kita belikan mereka pastinya butuh penyesuaian ya terutama memang bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia tapi dengan seiring dengan waktu berbual dengan teman-teman kebiasaan kita kondisikan sedemikian bahasa Inggris akan menjadi bahasa utama di sekolah terima kasih terima kasih